Pemain belakang versi Bandung, pemanggaran krim dilakukan, Atep, Pakter, yang diterungkan di dalam pertandingan terakhir ini ketika dia yang sikap. Atep adalah salah satu pemain versi Bandung yang kemudian di pertandingan kali ini tampil kembali sebagai starter. Mengharapinya Radian mencetakkan satu gol dan sempat dikredit karena menguang beberapa pengeluang. Dan Atep sendiri mengakui bahwa dia tidak bisa memanfaatkan beberapa pengeluang. Pertandingan kali ini tampil kembali dipercaya sebagai starter, jelas harus menjadi sebuah pemimpin yang ada dan harus memanfaatkan peluang yang mereka ingin dimiliki sebaik mungkin. Ini bukan dikitnya, ini bukan dikitnya. Dengan bebas kali ini, lakukan langsung yang sangat berbahaya. Kita lihat sebuah tenaga yang bebas tadi dari pihak GOO dan sempat hampir diteruskan oleh Naumov Riste. Ya, pemain yang harus luas padai, pemain yang sangat baik, pemain yang sangat sempurna dari sisi skill, punya kecepatan, kaki kanan, kaki kirinya juga cukup berbahaya, punya kemampuan dribbling juga, kepala yang juga sangat hampir. Sekarang ada di sayap melalui Ridwan, kita lihat. Dan tampaknya sedikit mengalami benturan di sana, sempat dimaksud saya. Lumpaan ke sayap kiri, lalu jauh tampaknya. Ya, POO, bayang-bayangnya oleh Deddy Pusnandar. Ada Haryono di sana. Lumpu para pemain persi masuk ke darah pertahanan mereka. Tidak perlu lihat tekanan dari awal. Ateb! Sayang sekali. Masih di atas mistar dari Van Lan Ruwai. Sebuah percobaan, temedangan dari Ateb. Saya rasa ini juga sudah baik dilakukan karena memang ada jarak yang terbuka di sana. Ya, ini salah satu kelebihan Ateb. Kemudian bagaimana dia berlari ke dalam, membawa bola, dan melakukan syuting langsung. Hanya memang masih di atas mistar gawang. Ateb, kapten tim kita lihat di sini pergerakan yang sangat brilian. Cutting inside, dia masuk, melewati 1-2. Dan kemudian di sinilah sebuah tendangan tanpa ancang-ancang dan sangat keras dengan kaki kanan. Salah satu kelebihan dari Soer. Ya, kali ini sebuah peluang bagi Bersibandu. Tendangan di dolar kotak penalti. Dan akhir saja kita lihat apa yang terjadi. Ah, sayang sekali. Sudah tangan nyaman kita lihat para pemain persi. Sudah tangan penerangan dan terjatuh. Wasit Patapsing. Ya, pangkalan terjadinya langgaran di sana dan menguntungkan kotaknya bagi Bersibandu. Ya, kita lihat sini pangkalan yang dilakukan dari terhadap makan konate. Ya, betul mengaitkan kakinya. Ya, PO. Dan tendangan tidak bebas tentunya ke Bersibandu. Ini Kusnandar kali ini. Di lefer bola yang sangat baik sekali. Masuk kita lihat bagaimana. Oh. Kita lihat, Bum. Kunggul dengan 1-0. Ya, dan kita lihat bagaimana proses awalnya. Kita lihat bagaimana tendangan sangat baik dari Deddy Kusnandar. Oh, tidak sebenarnya, Bum. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Vladimir Vujovic tadi lari dari belakang justru. Tidak dalam posisi offside dia. Masih jauh berada di belakang pemain terakhir dari IWD United, Bum. Belakang dari Persibandu ada tiga pemain di kotak penalti. Cukup berbahaya dan beruntung. Masih ada Anderson West. Tampak pangguh terlihat, Bum. Anderson West. Ya, Anderson West tidak diturunkan ketika pertandingan pertama. Sekarang dia tampil artinya IWD United menggunakan tiga kota pemain asing mereka. Ini bukti bagaimana mereka sangat serius di pertandingan kali ini. Mereka sudah mempersiapkan sebuah taktik. Mereka sudah mempersiapkan strategi untuk meredam agresivitas dari Persibandu. Yang memang ketika menghadapi nyurah dia terlihat begitu dominan. Bukan hanya ball position, tapi jumlah tendangan kegawang. Kemudian jumlah tekanan yang diberikan. Persibandu jauh lebih dominan. Dan sebenarnya kalau secara taktik, apa yang dilakukan oleh IWD United sangat betul. Mereka tidak mencoba untuk bermain terbuka sejak awal. Mereka tidak melayani gaya agresivitas yang biasanya dimiliki oleh Persibandu. IWD United cenderung untuk... Masih melambung tinggi. Kita lihat sebuah tendangan dari Ristin Aurov. Ya, ini yang salah satu yang saya katakan bagaimana Ristin Aurov adalah pemain yang cukup berbahaya. Dia berdiri cukup bebas, terlalu dalam pengawalannya dilakukan. Kita lihat keeping, kemudian kaki kiri. Beruntung memang masih melebar. Tadi awal-awal pertandingan dia juga mendapatkan peluang lewat set-piece tadi. Dan ini adalah Fonseca yang memberikan umpan sangat baik, sangat dalam, dan kemudian kaki kiri. Pemain yang cukup berbahaya, tidak mudah lagi, tapi masih memiliki. Ya, kali ini sebuah kesalahan, hampir saja. Keuntung ada... Vyovic. Makan konate. Kita lihat pergerakan dari Vladimir Vyovic. Sekali ini cukup berbahaya. Sebuah keluar, antan. Adep, kita lihat Adep. Sebuah keluar, kita masuk. Luar biasa. Adep, dua keluarga bagi Persibandu. Satu dolar terakhir, kemudian apa pertama ini? Ya, prosesnya indah. Bolnya pun sangat indah. Ketenangan, kematangan dari seorang antep. Bagaimana dia sangat tenang dalam posisi yang tidak terlalu banyak bergerak. Kemudian mencungkil bola, dan masuk ke dalam gawang. Luar biasa. Dan kemudian ada selebrasi sudut-sudut yang dilakukan oleh tiga pemain. Kita lihat, ini di sini. Agak sedikit terlambat momentumnya, tapi kemudian tantan. Dan di sini lah, sangat baik, sangat tenang. Kaki dari Fonseca berlep, agar terlebih dahulu mencoba melakukan blok. Ketika kami Fonseca sudah turun, kita lihat di sini. Nah, ini antep. Ayuhkan stikol. Betul. Dan kita lihat ini pergerakan dari Tantan ya. Betul. Tidak perlu mencetak kol, membuka peluang, memberikan peluang kepada rekannya, dan akhirnya juga menjadi asismen. Ya, ini adalah sebuah kolektifitas, dan ini yang menarik dari Persib Bandung. Terutama apakah ini efek dari seorang Emerald Abus. Pergerakan pemain-pemain tengah dari... Atep, di rumah dari Atep, cukup baik dan sayang sekali. Masih dalam penguasaan para pemain Persib Bandung ini. Seperti... Dia bertahan juga sangat baik. Sampai ini dia punya potensi untuk menjadi salah satu gelandang, atau playmaker yang cukup menjadikan. Lada kembali. Sangat berbahaya memang pergerakan dari Homo Frizeny jika dibiarkan. Kita lihat di sini. Anda yang mencari peluang, dan hampir saja bisa mendunul bola dengan sempurna. Jika ini terkena dengan sempurna, sangat berbahaya, Bunga Ruf. Iya. Terumosannya sangat baik sekali. Hampir saja kita lihat. Beruntung. Afer yang dilakukan sangat baik tadi oleh Vladimir dan kecepatan dari Made Wirawan untuk menggapai dan menyelamatkan bola tersebut dari ancaman. Ini kembali ada longgar di sini. Ada sprint dari Fonseca. Dan beruntung seorang Made keluar pada saat yang tepat. Dia memotong bola. Tapi ini yang saya katakan lini tengah mulai agak longgar. Pergerakan yang sangat cair. Kemudian Fonseca juga sprint yang sangat bagus. Hanya tendangannya memang agak pelan. Tidak-tidak terlaluan. Ariyono. Penghilangan bola kembali, Ariyono. Cukup rumah ayah kali ini bergerakkan. Dari Fonseca. Masih Fonseca. Tendangan keras di Fonseca. Ini berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh Mariano tadi. Ada intercept pembedan Fonseca dengan sangat percaya diri dari luar kotak penalti melakukan sebuah tendangan yang sangat baik sebenarnya. Sangat baik dari sisi akurasinya. Saya menyebutnya mungkin salah satu tendangan spektakuler yang ditunjukkan di pertandingan kali ini. Tidak banyak peluang. Tapi kemudian Fonseca bisa mengkonversi peluang yang dimiliki. Terlalu banyak peluang. Ini awalnya. Betul. Ini dia mengelabui Vucovic dan kemudian dia cutting inside ke dalam. Melihat ruang sangat dalam, sangat terlambat. Ariyono mengutup ruang yang dimiliki oleh Fonseca untuk melakukan syuting. Ya dan Fonseca menyadari jika dia terus merangsak ke dalam, tidak akan ada peluang di sana. Dan disini juga para pemain prinsip terlalu banyak menunggu dan memberikan ruang yang luas bagi Fonseca. Dan melakukan tendangan yang keras dan skor sementara adalah satu-satu. Ya tadi juga kita lihat sempat Fonseca pun harus mengintip terlebih dahulu. Apakah bola benar-benar masuk atau tidak? Dia mungkin juga tidak percaya bahwa tendangannya sangat bagus, melengkuh di Fonseca kali ini. Masih Fonseca? Beruntun umpan dari Fonseca tadi tidak bisa dimanfaatkan oleh PIA-PIAO. Ya sebenarnya ini yang ditunggu oleh para pemain dari IW United. Pemain persip melawan kesalahan, salah passing, di intercept dan kemudian serangan baliklah. Dan Fonseca sebagai salah satu kreator motor utama dari serangan balik IW United. Ini adalah justru di lini tengah. Lini tengah terlalu memberikan banyak ruang pada pemain-pemain dari IW United. Sehingga Fonseca mendapatkan banyak merapatkan bola. Di luar bahwa ini gol tercipta karena faktor ada kesalahan, ada keterlambatan dari Haryono. Tetapi bahwa beberapa kali momen berupa peluang lini tengah persip tidak lagi bisa, tidak terlalu rapat seperti di babak pertama. Transisi persip. Cukup baik dan hampir saja Vladimir Vyovic tadi bisa memberikan umpan kepada rekan. Bagi lagi tenaga penjuru, kali ini bagi Persi Bandung. Supardi Nansir. Sudah dilakukan. Kembali lagi keluar. Kali ini dibuang oleh Anderson West. Sangat baik sekali dan tidak membuahkan hasil tentunya. Sebuah sebuah dari Vladimir Vyovic. Vyovic menjadi antitesis dari Fonseca. Dia berhasil memblok tendangan yang sangat bagus dari Fonseca sebenarnya. Sebuah umpan yang brilian berada di antara Ahmad Cufrianto, kemudian juga Tony Sucipto tadi. Dia tenaga penjuru kali ini untuk Kaya Wadi di saat-saat akhir pertandingan. Kaya Wadi menghadapi Persi Bandung. Lanjutan dari Sikap 2015 Grup H. Kita akan lihat apakah akan terjadi drama di saat-saat akhir pertandingan ini. tiap PEOO akan melakukan kedayangan penjuru. Kita lihat juga angin terpencang di Stadion Wana YTC. Pendangkan penjuru sudah dilakukan. Cukup baik kali ini. Tidak bisa dijangkau sempurna. Yang baik tentunya kali ini peluang bagi Persi Bandung. Separdi, kasih bersabar. Cukup berbahaya. Sayang sekali. Fonseca. Kial. Untung ada Vladimir Vyovic. Separdi. Maju Vyanto. Langsung ke depan. Ya, dan wasit pelatang seling sudah menimukan tanda berakhirnya pertandingan dari lanjutan MC. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.